Intro Nah kemudian Buya, saya itu di uji oleh Allah dengan sifat pelupa yang luar biasa Saat sedang sholat saya itu selalu lupa apakah saya itu sudah sujud Sudah duduk antara dua sujud atau sudah ruku dan juga lupa rokaat Buya Namun dalam hati kecil saya, saya merasakan mana mungkin saya sholat tapi tidak ruku begitu Buya Saya harus bagaimana Buya, saya harus mengikuti hukum yang mengatakan tidak belumkan saja Atau harus bagaimana Buya begitu, mohon pimpinannya Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian yang kedua, itu kan nekmat besar sebenarnya Anda Jadi biasakan kita menganggap sesuatu itu jangan musibadah, nekmat Dengan Anda mudah lupa ini ada, bisa saja Ini lupa itu kadang kita membutuhkannya Misalnya lupa kepada orang yang jahat sama kita Biar kita itu lapang hati, tidak gampang dan dendam Kemudian lupa yang Allah berikan kepada Anda ini sebetulnya adalah satu pesan kemuliaan bagi Allah Karena Anda lupa rokaat, lupa sujud ruku, makanya agar tidak lupa gampang Anda sulat jama'ah beres Sudah Masya Allah, ini Anda dipaksa oleh Allah untuk berjama'ah Anda dapat pahala terus, tidak usah mikir rokaat, sudah kalau sulat jama'ah Imam salam ikut salam, biarpun imamnya rujuk sujudnya 16 kali, tidak ada masalah Oh tidak tahu kok, sudah Jadi ini nekmat bagi Anda supaya Anda tidak berkeluh kesah Karena Allah memberikan sesuatu itu kalau kita fahami akan menjadi karunia itu Jadi lupa Anda itu menjadikan Anda menjadi orang yang punya kolbun salim nanti Hatinya lembut, tidak mendendam sama orang, dijahatin sama orang, lupa Ada orang pinjam duit sama Anda, Anda juga lupa Yang tidak marah-marah, lupa Tapi setelah itu apa? Gara saya ingin sulat Dan ini memang kejadian, gimana kalau saya sulat sendiri suka lupa Terus kalau jama'ah tidak, ya Alhamdulillah jama'ah terus Bagus itu, berarti Anda ingin diangkat derajat Allah dengan sifat lupa Ada sebagian seorang minas salihin sebelum wafat adalah lupa semuanya Ajib, lupa keluarga, lupa ini Cuma uniknya apa? Tidak lupa Allah Ditanya ini siapa? Tidak ingat Tapi kalau sudah Allah tidak lupa Berarti ini adalah orang yang diambil oleh Allah dalam karunia dan kasih sayangnya Dilupakan kepada makhluknya hanya dibawa kepada Allah Dan Anda diingatkan salam Masih ingat Allah, Anda termasuk orang mulia insyaAllah InsyaAllah mulia tinggal lakukan salat dengan berjama'ah Kemudian jika benar-benar lalu di saat Anda tidak Tidak bisa berjama'ah lalu salat sendirian Bagaimana agar Anda ini tidak lupa? Mungkin yang Anda rapikan adalah bacaan Anda pastikan bacaan ayatnya itu apa dan sebagainya Bacaan ayatnya apa dan sebagainya Mungkin bisa minta tolong sama orang lain untuk ngasih komando Karena takut ini Karena yang sudah salat Bisa membantulah orang salat Mungkin orang lain tidak semua membantu Anda salat Mungkin dengan cara mungkin selalu ada Sudahlah Anda ayat langganan saja Kulalok sama kulalot binas Biar tahu berarti kalau sudah kulal binas sudah rokaat kedua Jadi bisa saja begitu Upayakan dengan cara macam apapun yang bisa mengingatkan Anda Tapi paling enak ya tadi Anda melakukan salat berjama'ah Maka dengan itu Anda tidak usah mikir rokaat Wallahu'alam biswa'ah